Tadi makan siang, apa kata buh dia? Kenangan ibu sama somat ini dulu selalu mengganggu anak perempuan. Terutama, Rafika. Itu karena setiap balik lewat rumah dia, abangnya, kamu cantik, mana kita berani kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, sayyidina wa maulana muhammad ibni abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la'ilmanana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim, rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa'lul uqadatan bin desani yaqahu qawul. Saya siang ini, sore ini tidak ceramah, tapi cerita-cerita aja. Karena mau diceramahin pun abang-abang awak, kakak-kakak, juru-guru. Itu namanya, jurhaka juga. Ada lagi di atas jurhaka, juralek. Jadi cerita ini saya bagi tiga. Masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Past tense, present, dengan future. Gitu kalau Ustaz internasional. Karena kalau kita tak pakai bahasa-bahasa itu, disangka orang, kita Ustaz kaleng-kaleng. Boleh? Berita masa lalu dulu kita. Kepatnya pertama. Saya lahir 1977. Umur sekarang 42. Walaupun nampaknya macam 22. 87. Umur 10 tahun, saya masuk SD L. Wasliah. Jadi saya termasuk orang yang lambat masuk SD. Langsung kelas 4. Wali kelas saya, Ibu Ros. Hadir di sini, Ibu Ros. Kenapa Ustaz ingat Ibu Ros ini? Ibu ini lah selalu mencubit. Cubitnya cubit kepsi juga. Asal saya bercakap di kelas itu, asal aku bercakap, misalnya kelas itu sedang tenang. Tiba-tiba aku bercakap. Kawan-kawan itu ketawa semua. Wah, itu dah tangan. Setahun. Setahun saya menahankan penderitaan. 87.88. Naik kelas 5. Naik ke kelas 5. Itu wali kelasnya Ibu Dia. Ibu Dia ini tak mau mencubit. Tak mungkin. Cuma merajuk. Kalau ada anak murid dia dimarahi guru lain, saya paling tak senang anak-anak saya dinasihati orang lain. Memangnya anak-anak ini kurang diri. Wajah lah, panjang lah cerita ini. Hampir. Tahun. Karena beliau wali kelas saya dua kali. Kelas 5 dengan kelas 6. Tapi yang paling takut saya sama Ibu Ros dah lah. Rasa-rasanya kalau mau diceritakan rasa-rasanya. Mama bercakap macam mau tekencing. Padahal udah dibilang emak saya di rumah. Kau jangan takut. Bu Ros dah, tu sudah raya kau. Masih ada hubungan serai kemangi kita. Tapi ku rasa tak ada beda sama orang lain. Bantainya juga. Tapi rupanya kenangan 90 saya tamat. Baru tadilah balik ke sekolah itu 29 tahun. Apa kata orang Melayu? Sedangkan tempat jatuh lagi dikenang. Apatah lagi berulang mandi. Dulu kalau datang ke sekolah itu asal hujan, banjir. Menitip air itu hampir masuk ke kelas. Di muka itu ada rumah tua macam rumah hantu. Di samping itu ada pokok kayu tinggi. Tak ada WC masjid itu dulu. Menumpang ke masjid Al-Hidayah. Udah mau tamat kami barulah datang WC. Asal jam 9 pagi. Jam 9 pagi masuklah asap dari rumah keling yang masak samping. Asal jam 9. Orang tuh masak bawang putih. Itulah. Masya Allah kenangan tuh. Uang jajan tadi ku tanya anak-anak. Berapa jajan kalian sekarang deh? Itu adik-adik awak kan? Adik-adik kelas. Berapa jajan kalian sekarang? 5.000 jajan mereka. Kami dulu 100 pera. Pagi makan nasi lemak 50. Opa 25. Es 25. Habis. Balik. Ah meleleh. Begitulah dulu. Akhirnya bulan Juni 90. Saya pun tamat. Tapi kenangan sama kawan-kawan nih. Tadi makan siang apa kata bu dia? Kenangan ibu sama somat ini dulu selalu mengganggu anak perempuan. Memang ingat ibu itu. Ada beberapa anak perempuan tuh yang tak saya ganggu. Yang kira-kira rumahnya jalan saya balik. Itu tak saya ganggu. Pertama Rafika. Itu karena setiap balik lewat rumah dia. Abangnya. Bang Ichan tadi. Mana kita berani kan? Yang kedua Julianti. Julianti rumahnya depan stasiun. Kalau diganggu kemana kita lewat? Itu tak saya ganggu. Lain daripada itu. Ada semua bahan nejek. Nah oleh sebab itu rupanya hari ini baru lagi saya terhadap. Rupanya kita ini udah tua. Udah tua udah. Tapi rupanya kita yang tua ini. Di mata ibu rusdah. Kita ini masih kelas 5, kelas 6. Makanya saya tak ceramah. Kalau kita ceramah. Ditengoknya lucu lah. Ceramah lah saya disini. Assalamualaikum. Tengoknya lucu kalau kita tengok. Anak kelas 5, sedih berceramah kan lucu. Jadi daripada baguslah cerita-cerita aja kan. Ini masa lalu. Selesai surah. Apa kata orang Arab? Lantarji'al ayyamul latimadz. Yang lalu tak dapat diulang balik. Menangis air mata darah kita mau ulang balik. Tak bisa diulang balik. Kenangan-kenangan masa lalu itu tak bisa diulang balik. Nah sekarang kita hidup realnya tadi zaman sekarang. Apa yang terjadi sekarang? Kita ini tua udah. Lisul. Yang tua-tua jangan pulang tersinggung. Gara-gara cakap saya ini. Bahwa kita ini akan mati menghadap Allah SWT. Itu ungkapan Ibu Rusdah tadi. Ngatakan ini mungkin pertemuan terakhir. Jangan yang lain merasai Ibu Rusdah lebih dulu meninggalkan kita. Jangan. Karena malaikal maut datang tidak menengok alumni tahun berapa. Makanya tadi waktu bilang Ibu. Mungkin ini anak-anakku pertemuan yang terakhir. Banyak aku tengok menggenang air matanya. Siapa bilang Ibu itu lebih dulu mati? Pede kali kalian hidup panjang. Bahwa kita ini semua akan mati. Yang perlu kita siapkan ini apa yang akan kita bawa bekal mati nanti. Oleh sebab itu tengok-tengok lah sekolah itu. Datang ke sana. Tanya. Apa yang bisa kita kasih. Kata orang Arab. Kalau tak bisa kasih semua. Jangan tinggalkan semua. Datang saya. Saya bilang saya ini bukan bisnismen. Saya bukan orang kaya. Duit tak ada. Yang bisa saya bawa cuma buku. Itulah buku tadi saya kasih untuk perpustakaan. Karena kalau saya kasih duit habis. Saya tinggalkan buku ini. Dibaca oleh anak-anak Al-Wasliyah itu nanti. Setetes dua tetes. Mengalir pahalanya ke makam Al-Marhum Abdul Sawad. Banyak pula yang mengaminkan. Macam senang aja orang nyawa mati. Udah itu saya tanya. Mana yang memegang buku besar. Berapa yang tertunggu anak-anak ini. Saya suruh hitung semua. Hitung-hitung. Pas kita tengok. Pucat juga. Sangka yang tertunggu satu dua orang. Pas dihitung. Tiga puluh tujuh juta. Apa tak kupak awak balik? Ini ku ceritakan semua. Akan datang. Jangan kalian petantang-petenteng macam tadi. Akan datang. Tanya dulu. Kira-kira berapa yang tertunggu. Kalian alumni mau bantu? Tidak. Nanya aja. Yang bisa dibantu. Dibantu. Kebetulan ada duit terselip-selip. Saya serahkan ke Bu Rusda. Karena terasa dulu betul. Kita susah waktu sekolah dulu. Yang pertama kali ditakutkan. Tak bisa ujian. Karena tak bayar uang. Sekolah. Itu. Maka yang saya tanya tadi. Lalu kemudian pula. Waktu tadi di sekolah. Disebutkanlah. Utang sekolah ini. Seratus lima puluh juta. Makanya tadi waktu makan tuh sikit aja saya makan. Padahal ikan tadi. Oh ma. Ikan pari panggang. Ikan pari tuh tak saya colek sama sekali. Udah mau disuap. Tebah yang 150 juta tuh. Ikan pari. Ikan goreng. Sotong. Sayur. Sikit aja saya makan. Meleleh air mata. Disangka kawan-kawan. Meleleh air mata. Mengenang sendih masa reuni. Dia tak tahu mengenang 150 juta tuh. Oleh sebab itu. Maka yang ada duit. Nah. Serahkanlah duit itu. Sekarang. Kita cerita ini masa lalu. Sekarang kalian akan datang. Makanya ku bagi bab kedua ini sekarang. Nah. Keluarkan kotak-kotak aja. Keluarkan. Ibu-ibu. Akak-kakak saya. Alumni. Yang kalian banyak cincin. Banyak gelang. Banyak rantai. Jangan kalian simpan-simpan. Kalian simpan. Mati kalian. Dia ambil lagi kalian. Modal kawin lagi. Aku bukan nakut-nakuti. Cerita aja. Nah. Yang mau nyimpan-nyimpan duit. Simpanlah. Tengok. Aku tengok. Aku buka dompet itu semua. Ibu-ibu. Guru jangan. Ibu udah cukup. Kami susahkan dulu. Sekarang jangan lagi. Jangan nanti balik ceramah nih. Kusangka seorang itu. Tak jumpa 29 tahun. Menyenangkan hati. Rupanya udah tua pun. Menyusahkan juga lagi. Ibu-ibu. Tak usah bu. Cukup murid-murid. Itu aja. Nah. Tentu diawali yang paling lama lah. Yang kan ada angkatan 78. 78. Kalau kami belakangan. Nampaknya udah cerita duit ini agak sunyi sikit. Pasar. Dalam hati abang-abang ini terserah kalau mat. Kusangka tadi cerita tentang apa. Rupanya ujung-ujungnya duit awak juga keluar. Ini real. Nanti duit ini dikumpulkan. Ditulis. Dihitung. Supaya jangan ada dusta diantara kita. Jangan ada fitnah. Maka dikirimkan nanti ke sekolah. Kalau sampai berlebih. Alhamdulillah. Cukup Alhamdulillah. Kurang. Inna lillah wa inna ilaihi rojihun. Tapi insyaAllah paling tidak kita sudah berusaha dan berbuat sekarang. Ini yang sekarang. Apa yang kita buat sekarang? Ikatan alumni SD Al-Wasliyah kisaran. Setuju? Setuju. Mungkin tidak hari ini. Karena waktu kita tak cukup. Setelah ini abang-abang. Adik-adik. Kelas. Berkumpullah. Buatlah ketua sekretaris bendahara. Setiap tiga tahun sekali kita ganti. Programnya apa? Mungkin ada diantara kita alumni dari 78 sampai 2011 ini. Ada yang mudah meninggal dunia. Maka tentu dia meninggalkan ini perlu kita selamatkan. Betul? Yang kita selamatkan bukan janda-janda muda itu. Bukan. Anak-anaknya itu kita tolong uang sekolahnya. Kita berikan santunan. Santunan macam tadi dipajang anak yatim di depan itu saya kurang setuju. Karena saya pernah jumpa sama mantan anak yatim. Apa penderitaan yang paling kalian rasakan? Bukan waktu ayah kami mati. Kami susah bukan waktu ayah kami meninggal. Kami waktu susah adalah waktu dipajang. Tapi itu tadi untuk show. Untuk membangkitkan semangat. Tak apa-apa sekali-sekali. Tapi setelah ini dicari alaman anak yatim itu. Diantar beras setiap bulan. Dibayarkan uang sekolahnya setahun. Itulah yang akan menjadi bekal kita. Ma'akal tafa'afna'ita. Yang kau makan busuk. Wa ma'labista fa'afna'ita. Yang kau pakai lapuk. Wa ma'atasadakta fa'amda'ita. Yang kau sedekahkan. Itulah yang kau bawa hari esok menghadap Allah SWT. Amin. Bangga kita menengok adik-adik kelas kita tadi. Dunianya mantap. Akhiratnya mantap. Mana dunianya mantap? Nih. Ada undangan dari lembaga budaya Melayu Tuah Deli. Hai tokoh-tokoh Melayu Sumatera Utara. Melayu Langkat. Melayu Serdang Bedagai. Melayu Deli. Melayu Asahan. Bangga kalian. Kenapa? Anak Al-Wasliyah pandai menari-tari persembahan. Beri tepuk tangan tuah adik-adik kita. Ini ceramah saya dari dulu. Bupati Gubernur Wali Kota. Asal datang tamu disambut pakai tari persembahan yang menari anak gadis. Ini tak betul. Coba anak kecil tadi. Nengok anak-anak itu kan ingat kita anak-anak kita. Ini dipajang anak gadis. Banyaklah pejabat itu lupa bininya. Hai tokoh-tokoh Melayu. Hai Bupati Wali Kota Gubernur Sumatera Utara. Kalau kalian mau buat tari persembahan. Tiru SD Al-Wasliyah kisaran. Dunianya tak lekang. Al-Wasliyah. Jangan tanya lagi. Bidang agama. Atukari tadi. Luar biasa mantapnya. Siapa itu namanya? Afif. Siapa nama ayahnya? Ilham. Siapa nama emaknya? Budi. Kenapa Ustaz tahu? Cucu saya. Dia manggil atuk sama saya. Emaknya anak kakak saya. Maka dia dimajukan tadi. Kakaian juga orang ini. Saya tak tahu kenapa tentang ini. Demi Allah tak ada saya usul-usulkan. Tak ada saya bilang. Nanti kalau reuni buat kemanaan aku situ ya. Tak ada. Apa maknanya? Ini kita jalankan. Ini teringatnya kotak ini kenapa cepat kali balik? Nampaknya sikit ini. Insya Allah. Kalau ku tengok dari jauh. Tak ada yang merah. Habu-habu aja. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Padahal AC ini banyak hotel marina. Tengok AC. AC. Tapi panasnya minta ampun. Kenapa? Ini sudah over capacity. Over wake ini udah. Tak sesuai lagi orang sebanyak ini. Di ruangan begini. Ini makin lama saya sampaikan cerita ini. Kita sesak nafas. Kita ini sekarang macam ikan mas koki dalam akuarium. Kekurangan oksigen. Bener-bener bener-bener nafas kita ini sekarang. Masa lalu sudah. Masa sekarang sudah. Sekarang kita cerita masa akan dah. Rupanya SD Al-Wasliya kisaran ini. Tidak lagi sanggup menerima murid. Karena sudah over capacity. Mau dinaikkan lokal ke atas. Apakah salah kalau kita alumni membuat SD alumni Al-Wasliya. Salah apa tidak? Tidak. Siapa yang punya tanah? Wakapkan tanah. Tapi tetap bawa nama Al-Wasliya. Wakapkan tanah 2 hektare. Untuk apa kalian tanah luas-luas banyak-banyak? Bukan dibawa mati. Tanah 2 hektare. Buatkan lokal. Guru-gurunya. Dari alumni-alumni kita. Tetap dikembangkan yayasan. Tetap ke Al-Wasliya. Penasehat. Tetap menginduh. Tapi namanya SD Al-Wasliya. Satu sisi peluang investasi akhirat. Amal jariah. Tapi juga dunianya tetap jalan. Ini sekarang anak-anak Al-Wasliya ini. Kenapa baik-baik? Kenapa selamat dari narkoba? Kenapa selamat dari zina? Itu buah pendidikan guru-guru kita dulu di sekolah dasar. Dasarnya sudah kuat. Takbir. Oleh sebab itu maka. Kalau mau anak kisaran. Asahan. Sumatera Utara. Kedepan lebih baik. Maka mesti lebih banyak. SD-SD Al-Wasliya. Saya tak bercerita tentang anggota legislatif. Calek-calek. Banyak yang mengkhawatirkan nanti sumat ini kalau bicara udah dekat-dekat pilpres, pilkada, cerita politik. Saya bukan orang politik. Saya bukan orang partai. Saya bukan orang jurkam. Tak ada untungnya sama saya bicara politik. Untuk apa saya cerita-cerita politik? Bukan saya mencalek. Calek itu tak level sama saya. Banyak orang khawatir nanti sumat ini kalau ngomong. Untuk apa? Ditawari orang mau jadi apa? Mau jadi kepala dinas? Mau jadi irjen? Sedangkan wapres aja saya tak mau. Apa lagi untuk itu? Ini nampaknya melawan nasihat Bu Rusda nih. Katanya jangan sombong. Sombong pada orang yang sombong itu sudah kok. Banyak orang sombong melecehkan kita, nyepelekan kita. Disangkanya kita dapat duit dari partai. Disangkanya kita dapat dari calek. Tak ada. Mati lah Bu. Saya hanya ingin, kenapa calek bisa pecandu narkoba? Kenapa calek bisa tertangkap berbuat maksiat? Kenapa calek bisa makan riba, makan haram? Karena pendidikan dasarnya tak baik. Krisis kita bukan krisis politik, tapi krisis pendidikan. Maka kalau mau beramal yang tak mati, dikenang sepanjang zaman, tengok hari ini. Kita masih kenang dengan ibu guru kita. Sampai hari ini kita masih sayang sama mereka. Walaupun kepala kita diantukkannya ke dinding dulu. Coba kalian jadi hakim. Jadi hakim 10 kali sidang sehari. Apa maknanya? 10 orang senang, 10 orang benci. Yang benci kenapa? Kalah dia. Kita masukkan dia ke penjara. Tapi menjadi guru. Tak pernah orang benci pada guru. Sejahat-jahatnya, senakal-nakalnya. Tak perlu ada guru yang jahat dan nakal. Kita mengatakan mereka nakal dan jahat, tapi sebenarnya guru itu ingin membentuk kita. Kita hari ini dipakai orang. Kadang kita ini mengaku kita betuah. Sebetulnya kita bukan betuah, tapi kita menumpang tuh. Menumpang tua. Tadi saya mulai pukul setengah tiga. Sekarang jam tiga kurang sepuluh. Sudah 20 menit saya bicara. Kalau yang 60 menit itu ceramah. Kalau cerita-cerita tak usah lama-lama. 20 menit aja cukup lah. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, apa ceramah usah-usah mat tadi? Tak ada dia ceramah. Cerita-cerita aja. Tapi undangannya ceramah, tak ada. Aku pun datang, bukan niat mau dengar ceramah. Aku mau foto-foto aja sama dia. Nanti ku harap tenang semua. Tenang kita. Nanti diatur satu-satu. Kelompok satu. Abis itu keluar. Kelompok dua. Karena kalau sebanyak ini, kacau balau nanti. Abis reuni ini, bukan kita makin bagus, hati kita rusak. Balik dari sini, kita menyumpah serapah. Alah, macam hebat aja dia. Sombong kali. Baru masuk tipiwan dua kali. Udah macam itu. Kan tak sedap ceritanya. Nah dia oleh selalu itu kita tenang. Tak ada yang mau kita kejar. Santai aja. Saya nanti malam habis isya, tablik akbar pengajian di pesantren Al-Hashimiya, Tebing Tinggi. Besok, subuh, jam 4, saya ke Medan. Langsung ke Kuala Namu. Mau ke terbang ke Samarinda. Ada pengajian di Kalimantan tiga hari. Inilah hidup ini. Jalan sana, jalan sini, ceramah sana, ceramah sini. Lama-lama batuk mati. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama. Nama apa yang mau kita tinggalkan ini? Hari ini masih harum semerba. Siapa dia? Muhammad Arsad Talib Lubis. Siapa dia? Syih Abdurrahman Sihab. Siapa dia? Syih Ismail Banda. Siapa dia? Tokoh Al-Wasliyah. Datuk kami, Hussein Kamal. Rusdah Hakatuh, Datuk Hussein Kamal. Tokoh Al-Wasliyah Asahat. Harum semerba nama mereka. Menjadi guru. Makanya saya ketika ditanya orang, Ustaz tertarik jadi ini, jadi ini. Tidak. Aku mau jadi guru saja sampai mati. Menjadi Ustaz saja. Cuman guru-guru kita di kelas. Saya ceramahnya di Tanah Lapang. Kemarin di Bandung Lautan Api, 100 ribu orang. Habis itu kami ke Kelantan, 100 ribu orang. Ceramah pula kami, Ustaz kami buka pengumuman di internet, setengah jam langsung penuh. Di mana itu? Tiga kota. Kambera, Melbourne, Sydney di Australia. Saya mau cerita saja. Jangan disangka orang itu, Alah, Ustaz-Ustaz kecamatan saja. Tidak tahu dia. Gaya wajin gini, ya kan? Tapi ada juga yang tak bisa masuk. Hong Kong tak bisa. Bali hampir dibunuh orang. Habis itu terakhir Timor Leste. Sampai di Timor Leste. Pas sudah mau masuk, tak dikasih masuk. Terduduklah kami di airport. Saya tanya, kenapa saya tidak boleh masuk? Karena terindikasi anggota ISIS. ISIS. Dalam hatiku yang bodoh lah Intel nih. Awas selembut ini ISIS, kata dia. ISIS teroris. Islam, ISIS. Islamic State, Iraq, and Syria. Saya ini bukan ISIS juga. ISIS artinya ikatan suami, idaman, istri. ISIS. Ini tak betul. Ini fitnah-fitnah ini luar biasa. Maksud saya cerita ini, supaya bapak-bapak, abang-abang, adik-adik, ibu-ibu guru, tahu bahwa kami ini tidak mungkin ikut apapun. Kita ini tetap ahlu sunnah wal. Jamaah. Itu yang ditujuan menegakkan al-wasliyah itu. Karena sekarang ini banyak. Qodariyah, murjiyah, hasyawiyyah, siyah, mu'tazilah. Datanglah ulama-ulama Sumatera Utara meneguhkan akidah. Al-wasliyah. Akidahnya as'ari, fikihnya syafi'i, tasawufnya sunni. Bukan tasawuf falsafi yang tak sembahyang. Lalu sebab itu maka, ini anak-anak kita ini di masa akan datang. 29 yang lalu kita tak dipukul ombak, di empas gelombang. Selamat kita. Bagaimana supaya anak-anak cucu, orang asahan Sumatera Utara selamat di masa akan datang? Maka al-wasliyah harus kita kembangkan. Makanya wakafkan tanah, buatkan kelas, berkonsultasi dengan ibu-ibu guru kita, minta mereka, saya bermimpi. Karena orang yang tak pernah bermimpi, dia tak pernah melihat mimpi jadi kenyataan. Boleh saya mimpi? Ada orang sekarang mimpi pun dia takut. Mimpi pun takut. Kalau mimpi aja takut, gimana kita mau menghadapi kenyataan? Oleh sebab itu saya bermimpi, 2-3 tahun, 5 tahun akan datang. Abdul Somad datang ke kisaran. Ada acara apa? Pembukaan penerimaan pertama, SD Alumni Al-Wasliyah. InsyaAllah, orang kalau cita-cindanya panjang, ditambah Allah umurnya. Dan ditulis-ditulis itu. Abdul Somad mati 2020. Tapi pas dia bilang, masih banyak lagi program-programnya ya Allah. Tambah sikit lagi. Mana habba yusatolahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rizqinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, fal yasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silatu rahim. Pas, 30 menit. Itulah yang boleh saya sampaikan, yang baik dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah, yang daif. Mudah-mudahan pertemuan kita, ini bernilai amal soleh. Amin. Ya Rabbul Alamin. Duduk dengan tenang, ikuti acara ini satu persatu, masih ada penyerahan bingkisan kepada ibu-ibu guru, habis itu nanti disusun panjang kursi, lalu ibu guru kita duduk, kita berfoto beramai di belakang, dengan berdasarkan angkatan, setelah itu keluarga, setelah itu pulang dengan selamat, sedangkan telur ayam disangka, lagi bersentuh, apatah lagi hati manusia. Banyak cakap saya menyinggung, perasaan tak berkenan di hati. Abdul Somad, hamba yang daif, mohon maaf, mau bapak ibu memaafkan saya. Alhamdulillah, orang ini sedang menghitung duit di belakang. Mereka menghitung duit, awak yang susah nafas. Kalau sampai cuma 5 juta. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf, segala kesilapan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!